lihat ya itu tebing-tebing tinggi ya jadi nanti jalur barunya di bawah sini ya di bawah sini tuh alat beratnya itu di atas sana tuh dan ini dia seperti ini arusnya tuh banyak mobil-mobil besar yang terkadang tidak kuat menanjak ya arus ini padat-padat ya tapi kalau jam-jam sibuk kerja bawah sangat macet dan juga kalau ada satu mobil yang mobo maka disini jalur ini nih tuh akan sangat repot itu ya progressnya ya pembangunan jalur barunya ya ini tanjakan shotlink yang sering terkadang mobil-mobil besar tidak kuat menanjak ya seperti container dan memperlambat arus lalu melintas dan makanya pemerintah kota Batam dibikin jalur baru dan itu terlihat kondisinya masih pemotongan jalur-jalur apa terbaru ya tuh sampai sana nah ini nanti mobil-mobil besar sepertinya lewat di bawah sini agar tidak terlalu menanjak ya dibikin oleh pemerintah jalur khusus mobil besar kontainer ya jalan agar memang memperlambat arus lalu lintas halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersamaku Rudehari vlog Taranggara Oke sahabat untuk video kali ini aku berada di jalur jalan menuju arah ke dalam Gajah Mada ya itu shotlink ya dan tepat di daerah Taman Kota Mas Baloi dan ini ya jalur yang akan menuju ke Tiban dan itu di sebelah kiri adalah kampus UIB ya Universitas International Batam dan cuaca hari ini bagus ya sejuk-sejuk gitu nggak terlalu panas dan tidak terlalu dan tidak hujan juga dan nanti kita akan lihat seperti apa jalur yang ada di jalan Gajah Mada ini ataupun jalur ke Tiban ya lewat shotlink ya ya luasku ini ya kita lihat terkini ya jalur yang menuju ke Tiban terlihat tuh ya tadi sudah mulai jadi ya yang dulu pernah saya upload sekarang nih kondisinya terkini ya jalur dari Balai Taman Kota Mas menuju ke Tiban ya melalui tanjakan shotlink ya untuk lihat ya jalur barunya ya ini adalah jalur yang cukup padat namun kalau siang hari cukup lancar ya namun sekarang nih kalau jam-jam kerja pagi ataupun pulang kerja nih padat nih ya jalur baru jadi nanti khusus ada jalur mobil besar ya jadi dipisahkan agar tidak mengganggu arus lintas karena memang jalur ini sering terjadi macet karena banyak mobil besar yang tidak kuat menanjak dan ini jalur barunya ya sudah beberapa puluh persen dan nampak jalannya tinggal pengerasan ini jalur yang menuju ke Tiban melalui tanjakan shotlink ya tanjakannya dan disini nih kadang banyak mobil-mobil besar seperti kontainer tidak kuat menanjak ya jadi mengakibatkan sering macet dan ini kita lihat progres pembangunannya nih ya tuh nanti kita lihat seperti apa tuh pengerukan pengerukan yang ada di sisi kiri jalan tuh terlihat ya lagi di kerusus tuh lihat ya itu tebing-tebing tinggi ya jadi nanti jalur barunya di bawah sini ya di bawah sini tuh alat beratnya itu di atas sana dan ini dia seperti nih arusnya tuh banyak mobil-mobil besar yang terkadang tidak kuat menanjak ya arus ini padat-padat ya tapi kalau jam-jam sibuk kerja wah sangat macet dan juga kalau ada satu mobil yang mobo maka disini jalur ini nih tuh akan sangat repot tuh ya progresnya ya pembangunan jalur barunya ya ini tanjakan shotlink yang sering terkadang mobil-mobil besar tidak kuat menanjak ya seperti kontainer dan memperlambat arus lalu lintas dan makanya pemerintah kota Batam dibikin jalur baru dan itu terlihat kondisinya masih pemotongan jalur-jalur apa jalur baru ya tuh sampai sana nah ini nanti mobil-mobil besar sepertinya lewat di bawah sini agar tidak terlalu menanjak ya dibikin oleh pemerintah jalur khusus mobil besar kontainer ya jalan agar memang memperlancar arus arus lalu lintas tuh ini yang kuyus mobil biasa nanti lewat seperti biasa dan jalur yang ini nanti yang baru sepertinya kuyus untuk mobil-mobil besar muat barang ramai ya jalurnya ya itu yang jalur dari Tiban ya dari Tiban dan coba kita yutun kita lihat juga perkembangan jalur yang sebelah arah menuju ke Taman Baloi dari Tiban kita yutun kita langsung lihat juga progress pembangunan yang ada di sebelahnya yaitu jalur dari Tiban menuju Taman Baloi ini ya kondisi terkini ya dan jalur ini sudah saya pernah aku beberapa bulan yang lalu namun kondisinya masih beberapa persen dan sekarang sudah sudah nampak sudah nampak jalurnya tinggal nanti mungkin pengaspalanya ya atau pengerasan badan jalannya itu dia ini di sebelah kiri adalah Taman Golov ya ataupun orang bilang shortlink ramai jalur ini nah ini dia itu shortlink ya dan juga di jalur ini masih terdapat pepohonan ya Alhamdulillah jadi agak sedikit bisa mengurangi polusi udara ya tetap menjadikan tuh dan ini dia perkembangan ataupun pembangunan jalur yang nanti dari Baloi akan langsung lurus tidak belok kekiri yang seperti saya tadi tadi sampaikan di awal video ya Nah itu dia belas kanan tuh ya sebentar dan itu ya nanti jalur yang sedang sedang dibangun nanti kedepannya akan dari Taman Baloi sana itu jadi yang biasanya ke kiri itu naik ke kiri sana dia akan lurus dan sekarang lagi progres pembangunannya ya terlihat ya terlihat ya alat beratnya sudah dilakukan itu dari arah yang ketiban ya menuju ke Taman Baloi lagi progres pembangunan dan nanti tuh yang arah ke Baloi Nagoya jodoh bottom center tuh ya dan ini pas di Taman Baloi Taman Baloi itu jadi buat sahabatku adalah progres pembangunan ya jalur yang dari Taman Baloi Pertama menuju ke Tiban melalui tanjakan shotlink oke oke sahabatku jadi itu tadi itu dah tadi ya jalur dari Tiban menuju ke Tiban melalui tanjakan shotlink dan kita juga dapat lihat progres pembangunan jalurnya dan buat sahabat-sahabatku yang mungkin dulu pernah di Kota Batam namun sekarang di Kota Batam itulah ya salah satu kondisi terkini ya jalur dari Taman Balai Kota Mas menuju ke Tiban dan selain lagi buat sahabat-sahabatku selamat beraktifitas tersemangat dan aku sopan terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati